Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya, Mufti Fauzia. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Suasana kendari beach atau kebi di Kalimantan Utara pada sore hari menjelang petang, menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Tampak senja membuai bagi siapa saja yang menikmatinya, kala itu bahkan tak terasa suara azan telah mengema begitu sirine masjid al-alam berbunyi. Lautan yang tenang dengan sedikit pencahayaan senja berwarna jingga, membuat suasana dari kebi ini tampak bagai lukisan. Informasi lengkapnya tentang keindahan dari tempat ini sudah ada dari rekan kami, Rituan Kadir dari Tribun Sultra. Halo, selamat sore rekan Rituan. Halo rekan Mufti. Baik, rekan Rituan bisa Anda jelaskan dan bisa Anda informasikan terkait dengan pemandangan apa saja sebenarnya disuguhkan kepada masyarakat jika berkunjung ke sana. Ya, dapat saya sampaikan pemandangan yang disuguhkan di Teluk Kendari, tepatnya di kawasan Kendari Beach atau KB pada sore hari menjelang malam yakni senja yang sangat indah. Seminggu ini memang dapat saya kabarkan tenggelamnya matahari dapat membuai bagi siapa saja yang menikmatinya. Lautan yang tenang dapat membuat pengunjung hatinya juga merasa ikut terbawa. dan pemandangan lautan serta gunung seakan bagaikan lukisan pada sore hari menjelang malam tersebut. Kembali ke rekan Mufti. Baik, lalu apa saja tanggapan dari pengunjung saat senja di KB ini ketika mereka berkunjung ke sana? Ya, dapat saya sampaikan salah satu warga kota Kendari yaitu Sukri Yansha menikmati KB pada sore hari sambil jajan bakso bakar di kawasan Kendari Beach. Sukri mengatakan dia jarang menikmati senja pada saat itu. Namun, dia cukup melihat pada saat itu dia cukup indah seperti yang ada di lukisan. Suasananya juga buat pikiran menjadi tenang. Menariknya lagi, Sukri tak hanya menikmati keindahan pada saat itu. Namun, karena momennya tersebut sangat indah, maka dia pun mengabadikannya dengan memotret momen indah tersebut. Kembali ke rekan Mufti. Baik, rekan Rituan. Lalu, adakah tips dari Anda sendiri untuk pengambilan gambar yang baik ketika mungkin pengunjung ingin berkunjung ke sana, rekan Rituan? Ya, untuk tips pengambilan foto sendiri, pengunjung bisa mengambil gambar sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Karena dapat saya kabarkan, pada momen tersebut pembadangannya begitu indah. Karena momen itu juga saat yang tepat bersamaan dengan tenggelamnya matahari dengan pencahayaan warna jingga yang membuat kesannya berbeda dari hari lainnya. Demikian, Mufti. Baik, terima kasih rekan Rituan atas informasi dan juga laporan Anda. Semoga bisa menginformasikan tribunan dan selamat bertugas kembali rekan Rituan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!